Intro Come on Reva, ngapain sih kamu sama bara-bara bere itu? Si Putra sama Marvel yang orang kaya malah kamu lepasin. Terus kamu malah milih orang kaya bara. Sumpah demi apa Mama Hilda gak mau dapat menantu model gini. Jangan-jangan dia emang punya niat buruk kali ya deketin Reva. Untuk mau sama hartanya Papa Benny dan Mama Hilda. Saya bantuin dia. Ya dari kecil itu bara emang kesulitan ekonomi Tante. Dan dia juga udah gak punya orang tua. Dan waktu kecil dia juga tinggal di Pantiasuan Tante. Ya walaupun dia sempat tinggal di jalanan. Tapi dia gak patah semangat Tante. Oh jadi bara itu anak yang tinggal di jalanan? Iya Tante. Dia dulu sempat tinggal di jalanan. Dan Tante tau gak sih? Dulu bara itu pernah loh jadi kuli bangunan. Jadi dia tuh gak pernah gengsi gak bekerjaan apapun Tante. Walaupun kayak gitu dia tuh orang yang paling semangat dan gak pernah nyerah. Dia gak pernah kenal. Oh come on Reva. Ngapain sih kamu sama bara-bara bere itu? Si Putra sama Marvel yang orang kaya malah kamu lepasin. Terus kamu malah milih orang kaya bara. Sumpah demi apa Mama Hilda gak mau dapet menantung model gini. Jangan-jangan dia emang punya niat buruk kali ya deketin Reva. Untuk mau sama hartanya Papa Benny dan Mama Hilda. Tante gak apa-apa. Gerah ya Tante. Mau minta dinyalain kipasnya atau asin? Aduh bukan cuman gerah aja ya. Tapi pala Mama Hilda langsung putusing alias pusing banget. Karena denger cerita kamu soal temen kamu itu yang katanya tadi pengangguran. Terus anak yang tinggal di jalanan. Shok Mama Hilda shok. Karena lagi mikir aja kok bisa ya. Pede gitu seorang bara mendekati Reva. Dan Reva juga kok mau gitu dideketin sama bara. Cuman Mama Hilda shok. Aduh apa gue salah ngomong ya tentang bara. Kayaknya Tante Hilda mendeng bara rendah banget deh. Padahal kan gue udah coba jelasin apa adanya soal bara. Gue jadi kasian deh sama bara. Padahal gue sendiri gak pernah sekalipun mendeng bara rendah. Bagi gue, bara itu orang yang spesial banget. Cowok paling baik yang pernah gue kenal. Oke fine. Mas Benny harus tau kalau bara itu kayaknya gak level deh sama keluarga. Bija ya. Sudah cukup. Ah, nanti lagi. Mom. Padahal gue udah gak kuat. Harus capet aja. Lain kali aja kita akan bales dia. Sekarang kita gak ada waktu buat ladinin dia. Awas lu ya. Lain kali kita bales lu. Barang. Next time. Gue baru gak lain sendiri. Pakai tangan gue. Lu inget ya Kang Papi. Gue bales lu. Cabut. Temas, cepetan mas. Aku suka ngopi. Cepetan mas. Wow, jago banget. Keren banget lo bisa ngelawan semua anak-anak gengi serigala tadi. Gue yakin sih kita semua gak nyesel ya. Milih dia sebagai wakil warrior buat nanti dipertandingin. Gak usah ningin-ningin gue deh. Apaan sih? Gue juga masih pengen belajar dari kalian kok. Tapi jujur ya, gue kaget banget melihat teknik pilih diri lo. Jadi gue sepedapat sama Reva. Lo emang keren. By the way, thank you banget ya. Kalian berdua udah nolongin gue sama mo. Terima kasih. Salam, salam. Salam, mama. Serigala pasti takut banget sama lo, Bar. Tapi lo harus ingat. Semakin serigala merasa kalah, dia bakal cari cara untuk nyalakain petarung warrior. Iya deh. Gue jadi agak khawatir sama Raya, Marvel, dan juga Barak. Kita emang seharusnya waspada sama mereka. Ya, bukan berarti kita harus takut sama mereka. Yap, gue setuju banget sama Barak sih. Bukanya dari dulu memang kita udah biasa ngadepin geng serigala yang suka curang ya. Jadi ya, kita gak usah terlalu panik kelebihan. Ya, tapi gak gitu juga dong, sayang. Kamu harus tetep waspada, ya. Harus hati-hati. Kamu tahu sederikan serigala kayak apa. Sayang, kamu kenapa sih khawatir banget? Aku takut kenapa-kenapa. Ya, gimana? Aku gak khawatir. Aku sayang sama kamu, gitu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Aku juga, sayang sama kamu. Eh, sorry jomblo. Guys, menurut kalian nih ya, siapa perwakilan dari geng serigala yang bakal maju? Oh, ceritanya udah pasti ketebak lah. Pasti Dean, Putra, sama Flo. Siapa lagi coba? Kalau gue sih malah berharap ada yang turun buat ngwakilin geng serigala. Dia sepenyianat itu ketemu sama Raya. Dan kalau dia kalah, dia gak bakal gangguin Mondi lagi. Sebenarnya gue juga pengen kayak gitu sih, ya. Dan kayaknya bukan kalau dia kalah. Udah pasti kalah lah kalau Raya. Cuma permasalahannya gini, Lo semua kan tau sendiri Adel pacarnya Dean. Gak mungkin Dean rela dan ikhlas kalau Adel harus turun dan dikalahin sama Raya. Ah lo, ah lo, ah lo. Angkat dong, angkat. Jangan tolong. Kayak lintah kasih garam ini. Marshal, telepon gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gue mau kabarin lo kalau gue dapet telpon dari Pak Peter. Lo ingat kan? Pak Peter pernah jadi promotor pertarungan Borreor sama geng serigala. Pak Peter, Pak Peter, Pak Peter. Oh iya. Gue ingat, gue ingat. Waktu itu kan lo sempet nalametin bebe gue. Terus habis itu kita ketemu sama Pak Peter. Kenapa deh? Nah, rupanya Pak Peter ini yang dimaksud sama Dean kemarin. Rencananya, Pak Peter mau jadi promotor pertarungan kita nanti sama geng serigala. Dan dia juga janji dia mau adain acara pertarungan yang bebas dari kecurangan. Dan ini akan tayang secara live di media sosial. Oh, bagus dong kalau gue gitu. Itu artinya geng serigala juga susah buat curang sama kita. Bener, Yan. Kita bareng-bareng ke sana aja ya. Gue tunggu lu di pertigaan jalan Taman Seroja. Oke, cuman ini masalahnya gue... Gue sih lagi sama anak-anak wari. Cuman Mondi belum ada nih. Mondi juga harus tahu soalnya. Biar Mondi gue yang telpon aja ya. Thank you, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, terus ini gimana? Marvel bilang, Pak. Marvel ngajak ketemuan di Taman Seroja. Yuk, jalan ya. Ayo, tunggu, tunggu. Kayaknya yang pergi gak usah semua deh. Cukup lu, Yan, Vinu, sama Giri aja. Soalnya di bengkel ini masih banyak kerjaan. Banyak motor orang yang mesti kita servis. Takutnya kalau keteter, pelanggan komplain kan kayak enak. Lagi yang nama-nama yang mau mana pergi lu. Kau tawuran. Yaudah, gak apa-apa. Cuma ini, Rin. Gue titip bengkel. Sama ntar kalau misalnya emang Andre datang, bilangnya sudah nyusul kita. Oh, oke. Selamat kalau nunggu. Oke, oke. Ya udah, ya. Kau lu hati-hati ya? Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya, keren. Udah, keren. Hati-hati. Hati-hati. Ya, udah. Ya, udah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. 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 Terima kasih.